In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Masih bersama kitab Al-Muqatim Al-Hadrumiyah Dalam bahasan sholat-sholat sunnah, sholat malam tepatnya Sebelumnya sudah kita sampaikan tentang bagian sholat dan tidur di malam hari Menurut Nabi Dawud AS, yang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah Sholat yang paling dicintai Allah SWT Kemudian kita lanjutkan Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil mengatakan Wayukrohu kiyamukul lilail da'iman Wayukrohu kiyamukul lilail da'iman Dimakrohkan yaitu sholat malam di sepanjang malam Semalam suntuk Da'iman dia terus-terus menerus Ini makroh Jadi dia semua malam sholat terus Dan itu dilakukan setiap hari Hukumnya makroh Itu menghidupkan malam terus-menerus Ibu surah kalim disebutkan Yaitu Yaitu Kulalail kiyamukul lilail da'iman Walau bi'ibadatin Wawir sholat Dengan ibadat dan selain sholat Maka disini disebutkan Jadi ibarahnya adalah Yukrohu kiyamukul lilail da'iman Dimakrohkan yaitu sholat malam Di seluruh hari Maksudnya di seluruh malam Artinya sepanjang malam Itu terus-menerus Maka ini makroh Maka keluar dari kuit ini Kalau ini kiyamukul lilail da'iman Ini kiyamukul lilail da'iman Sudah kulunya ya Yukrohu kiyamukuli Kalau sebagian tidak apa-apa Kuli lilail Maka keluar dari kuit ini Kalau Ba'dul lil Kiyamukul lilail Kalau ini kiyamukul lilail tidak apa-apa Kiyamukul lilail Nah ini Tidak makroh La yukroh Jadi sebagian malam Misalnya cuma separuh malam Sepertiga malam Tidak semuanya Kalau makroh ini semua malam Jadi setelah isa terus sholat sampai subuh Maka ini Kalau sebagian malam tidak apa-apa Kemudian ada kuit berikutnya Ada iman Kalau tidak ada iman Maka tidak makroh Keluar dari ini misalnya Sholat apa Kiyamukul lilail Seperti di sepuluh malam terakhir Ramadan Keluar dari ini Keluar dari ini Kiyamukul Laya alikamillah Keasih Ramadan Seperti Sepuluh malam terakhir Ramadan Ramadan Al-akhirah Kemudian juga Wa Lailatai al-idain Nah Maka juga Tidak makroh Nah ini Tidak makroh Layukroh Jadi kapan makroh Kalau Sholat sepanjang malam Habis isa sampai subuh Dan dilakukan sepanjang hari Sepanjang malam terus Sepanjang masa Ini makroh Maka kalau tidak makroh Jika sholatnya Tidak sepanjang malam Jadi sebagian malam ini Tidak makroh Meskipun terus menerus Sekarang sholat Misalnya Taruhlah Dua per tiga malam Besok dua per tiga malam Besoknya dua per tiga malam Terus Tidak makroh Karena tidak sepanjang malam Berarti kan ada istirahnya Ada tidurnya Kemudian Tidak makroh juga Kalau Tidak sepanjang Masa Artinya Masa tertentu saja Dalam setahun Misalnya Dia menghidupkan malam Jadi Dari isa sampai subuh Ibadah terus Tapi hanya Dilakukan di Malam Sepuluh malam terakhir Bukan Ramadan Makroh tidak? Tidak Karena Tidak sepanjang masa Atau disini Di busur Allah Karim Sebutkan Di dua malam id Ibadah di dua malam Malam id Malam hari raya Idul fitri Idul adha Ini tidak makroh Karena apa? Di hari yang lain Dia tidak seperti ini Cuma dia hanya Di sebagian waktu Dalam satu tahun Yaitu di Sepuluh malam terakhir Sama di Dua malam Hari raya Id Itu idul fitri Atau idul adha Ini kenapa Kemudian Dimakrohkan Karena Ya Tubuh Punya hak Dan orang lain Juga ada Hak yang perlu kita Kita tunaikan Nanti Bisa berdampak Pada Ini Di dalam hadis Nabi s.a.w. melarang Pada Melarang Abdu'ah bin Awar bin Al-As Ratuan Uhumah Untuk melakukan hal tersebut Karena bisa Berdampak pada Lemah Dan bisa jadi Yang fardu Justru malah Keteteran Bisa terluput Tidak maksimal Maka Nabi s.a.w. pernah Mengatakan Pada Abdu'ah bin Awar bin Al-As Ratuan Uhumah Ini Nabi s.a.w. diberi informasi Bahasanya Abdu'ah bin Awar bin As Itu Solat apa Sepanjang malam Wasah sepanjang hari Tidak ada berhentinya Maka Nabi s.a.w. mengatakan Fa'inna ka'iza fa'al talarika Jamat ainuka Wa nafihat nafsuka Kalau kau melakukan itu Maka matamu akan lemah Akan capek Lesu Dan Jiwa juga akan Futur Akan loyo Akan lemah Dan beliau mengatakan Wa inna lin nafsika Hakkon Wali ahlika Hakkon Maka dirimu Tubuhmu Itu punya hak Keluargamu Istrimu juga punya hak Maka beliau memerintahkan Fa'asum fa'aftir Wa'akum wanam Puasalah Tapi juga Tidak puasa Puasalah dan ada Bukanya Ada tidak puasanya Jangan puasa terus-menerus Sepanjang tahun Wa'akum panam Kemudian apa Solat lahkum Solat malam Dan tidurlah Jadi bukan Kemudian Solat terus-menerus Di riad yang lain Dia mengatakan Falataf'al Sum Wa'aftir Wa'akum Wanam Wa'ina Li Zaw Zaw Jika Alaikah Hakkon Istri punya hak Dan seterusnya Ada Hak-hak istri Tidak tertunaikan Hak-hak dari Anak Tidak tertunaikan Ini Maka tidak terjadi Keseimbangan Maka Nabi Sallam Mengatakan Atau bisa kita Ambil kesimpulan Ada keseimbangan Antara ibadah Dan menunaikan Hak yang lain Jadi tidak hanya Full ibadah Dan ini Dilarang Belum mengatakan Sum Wa'aftir Kum Wanam Ya Kemudian Ada juga Hadis yang lain Misalnya Hadis Anas bin Malik Radu Anhu Al Dahola Nabi Sallam Fa'iza Habla Mamdud Hablun Mamdudun Bena Saryatain Nabi Sallam Masuk Melihat Ada tali Yang terbentang Di antara Dua Tiang Wa'khol Kemudian Beliau bertanya Ini tali apa Kalau mereka Menangkan Ini talinya Zainab Fa'iza Fatarat Ta'alakot Jika Zainab Futur Yang lemas Lemah Karena sholat terus Maka Bergelantungan Di tali Wa'khol Nabi Sallam Lakan Jangan Seperti itu Haluhu Lepaslah tali Tuh Lishalli Ahadukum Nasyatuhu Tidak Tidak Salah 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 Dianta Kalian Ini Sholat Dalam Keadaan Semangat Fa'iza Fatara Fal Yakut Kalau dia Kemudian Futur Lemah Istirahat Duduk Seperti itu Kemudian Juga Hatis Ibn Sahr Radu Anha Nabi Sallam Pernah Mengatakan Alaikum Matuti Kuna Minal A'mal Pada sebagian Kalian Untuk Beramal Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Yang Proporsional Allah Tidak Busan Sampai Kalian Busan Disebutkan Adalah Hatis Rewet Bukhari Dan Rewet Muslim Kemudian Musanif Mengatakan Wataksisu Alaylatil Jum'ah Biqiyam Nyukrohu Dimakrohan Mengkhususkan Malam Jum'at Dengan Sholat Malam Duna Woyriha Woyriha Tidak Pada Malam Malam Yang Lain Dan Tanpa Menggabungkan Dengan Malam Sebelumnya Atau Malam Sesudahnya Kalau Seperti ini Maka Tidak Makroh Yukrohu Taksisu Laylatil Jum'ah Biqiyam Biqiyam Hukum Yukrohu Taksisu Laylatil Jum'ah Biqiyam Makroh Makroh Mengkhususkan 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 Malam Jum'at Untuk Sholat Sedangkan Yang lainnya Tidak Sholat Malam Khusus Malam Jum'at Ini Hukumnya Makroh Nah Kalau Dikhususkan Misalnya Yang tidak Makroh Misalnya Berarti Ditambahkan Malam Sebelumnya Atau Sesudahnya Ya Iza Zum'ah Jilaiha Laylatan Qablaha Aul Dak Dha Nah Ini Nanti Tidak Makroh Layukroh Kalau Apa Kalau Ditambahkan Ke Malam Berikutnya Malam Berikutnya Sebelumnya Atau Berikutnya Misalnya Malam Kamis Dia Mengkhususkan Sholat Malam Kamis Sama Malam Jum'at Malam Kamis Kan Sebelum Malam Jum'at Maka Tidak Makroh Atau Dia Mengkhususkan Malam Jum'at Plus Malam Sabtu Maka Tidak Makroh Yang Makroh Kalau Dia Sholat Malam Hanya Di Malam Jum'at Yang Lainya Tidak Sholat Malam Makroh Makroh Kemudian Disebutkan Disini Taksis Laylatil Jum'ah Bikiam Yaitu Sholat Sholat Maka Kalau Selain Selain Sholat Misalnya Bihwoyri Bihwoyri Sholah Maka Fala Yukrohu Iha'uha Bihwoyriha Walabiha Wabiwoyriha Nah ini Kalau Bihwoyriha Mengkhususkan Malam Jum'at Bihwoyri Sholah Bihwoyri Sholah Atau Bihwoyriha 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 La Yukroh Jadi misalnya Dia Ini yang makroh itu Mengkhususkan Malam Jum'at Untuk sholat Sholat Yang malam lain Tidak Tapi kalau Ibadah yang selain sholat Maka tidak makroh Mengkhususkan Misalnya untuk Tilawal Quran Misalnya Karena selain sholat Atau Dicampur Sholat Dan ibadah yang lain Maka tidak makroh Karena ini Ada koit Disini ya Koitnya Ini adalah Kiam Ini ya Nah Kiam Ini ada kiam Kemudian Ini Tasis Lelatil Jum'ah Ini Ini yang keluar dari Koit Keluar dari Koit Yukroh Tasis Lelatil Jum'ah Bikian Nabi S.A.W. di Hadis Abu Rara Radaun Huryat Muslim Pernah Mengatakan La Takhtasu Lelatil Jum'ah Bikyamin Min Baina Min Baini Alayali Janganlah Kalian Mengkhususkan Ya Malam Jum'at Untuk Sholat Ya Di antara Malam-malam Yang lain Untuk Sholat Ya Sebagian Ulama Ada juga Menjelaskan Mengkhususkan Dengan sholat Itu Ada juga Yang menjelaskan Yaitu Menambah Sholat Jadi misalnya Kalau malam Malam-malam Yang lain Sholat Tapi sholatnya Misalnya Cuma Dua Rakaat Khususus Malam Jum'at Sholatnya Lama Banyak Puluhan Rakaat Mengkhususkan Dengan Menambah Ini Ada juga Yang berpendat Demikian Cuman Tidak Kita Tidak Bukan Dari Kitab Ini Dari Ulama Yang lain Ada yang Mengatakan Memahmi Seperti itu Ini Tentang Kemakruhan Mengkhususkan Malam Jum'at Dan juga Kemakruhan Sholat Sepanjang Malam Dan Sepanjang Masa Allah Al-A'l-Biswab Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin Wa'ala'alihi Wassalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin Selamat Alhamdulillahirrabbilalamin